Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, Receiver Parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Yang saya pegang sekarang ini merupakan salah satu Receiver Parabola yang sudah pernah kita unboxing, linknya terdapat di pojok kanan atas, line up terbaru dari Next Parabola, atau keluaran terbaru dari Next Parabola, yaitu MOLA Next Parabola berwarna hitam. Dan Receiver ini pun menjadi omongan di kalangan penggunanya, terkait dengan fitur yang dimilikinya, plus dan minus dari Receiver ini. Salah satunya itu adalah terkait dengan BISKE. Ada yang mengatakan MOLA Next Parabola ini tidak mendukung BISKE, namun ada juga yang mengatakan bahwasannya MOLA Next Parabola ini mendukung BISKE, nah jadi ini 50-50. Sebagai pembeli tentunya kita pun harus cerdas mengenali setiap barang yang akan kita beli. Untuk itu kita akan membuktikan apakah MOLA Next Parabola ini mendukung BISKE, ataukah tidak. Memang tidak semuanya mendukung BISKE, namun kita dapat mengetahuinya dengan masuk ke menu, kemudian kita lihat, kita geser sampai ke tab Tools, lalu pilih Information. Nah di sini terlihat untuk software versionnya itu adalah 2, merupakan versi yang kedua ya. Jadi kita tidak baca digit 0 di bagian depannya, kita ambil digit yang terakhirnya saja. ini merupakan versi 2 MNP. Nah versi 2 ini, ini merupakan software pada MOLA Next Parabola yang mendukung untuk BISKE tersebut. Nah kita akan cobakan, misalnya di sini kita punya channel CNBC dan CNN, kita lihat CNN, CNN ini dan CNBC dia itu menggunakan acakan BISKE. Nah tapi di sini, seperti yang kita lihat, ternyata masih dalam keadaan gelap, begitu juga dengan CNBC Indonesia, sama dua-duanya. Untuk memasukkan BISKE-nya, maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan menekan tombol biru pada remote control. Nah ini saya tekan tombol biru, namun ternyata yang muncul itu adalah kotak atau box untuk email. seharusnya itu merupakan box untuk input BISKE-nya. Nah ini kenapa terjadi? Karena syarat untuk memasukkan BISKE tersebut, di depan channel ini harus ada lambang dolarnya, seperti citra drama, citra entertain ya. Jadi harus ada gambar dolarnya. Nah untuk itu berarti di sini, kita akan hapus dulu channel ini, selanjutnya kita akan scan ulang. Nah ingat frekuensinya berapa, jangan sampai lupa, di sini frekuensinya atau transporter-nya itu adalah 3880 horizontal, dengan simbol RAT 3199. Baik, kita akan hapus dulu. Kita masuk lagi ke menu, kemudian TV channel list, jadi kita masuk ke tab channel list, kemudian kita pilih TV channel list. Nah ini ada CNN Indonesia dan CNBC. Kita tekan tombol biru pada remote control, edit ya. Nah ini kita tekan lagi tombol biru, kemudian kita pilih pilihan yang paling bawah, Delpick by one by one. Jadi ini kita hapus, kemudian selanjutnya tekan tombol menu pada remote control. Selanjutnya tekan lagi tombol menu, dan kita akhiri dengan menjawabnya dengan yes. Nah dengan demikian, kedua channel tersebut sekarang sudah hilang. Nah langkah selanjutnya, baru kita masuk ke tab installation, kita pilih satellite list, kemudian dikarenakan tadi, kedua channel tersebut berada pada satelit Next Telkom. Ya jadi di sini sebenarnya nama satelitnya itu adalah Telkom 4, tapi di sini dikasih nama Next Telkom. Nah kemudian kita pilih, atau kita tekan tombol satelit, untuk masuk ke dalam transporter-nya, kita cari. Transporter-nya itu ada pada baris yang ke-8, 3880 horizontal 3199 untuk simbol ratenya. Nah ini kita scan untuk keduanya ini. Nah jadi ini sudah selesai kita scan. Kemudian kita lihat sekarang, untuk CNN-nya dan CNBC Indonesia-nya, sudah ada logo dolarnya, atau lambang dolarnya di sisi depan. Nah ini baru bisa kita masukkan biskey-nya, dengan cara menekan tombol biru pada remote control. Nah sekarang kita tinggal masukkan saja biskey pada channel yang berkaitan. Huruf besar dengan huruf kecil itu sama saja, tidak jadi masalah. Tekan tombol kuning untuk menyimpannya. Nah bisa dilihat sekarang untuk CNN Indonesia, itu sudah terbuka ya. Kita lanjut untuk CNBC Indonesia. Nah ini sama, masih gelap, belum open. Jadi langkahnya sama seperti yang tadi, dengan menekan tombol biru pada remote control. Kemudian kita masukkan biskey-nya. Kita akhiri lagi dengan menekan tombol kuning sebanyak 2 kali. Nah ini juga sudah terbuka. Jadi untuk kedua channel tersebut, sekarang sudah open atau sudah terbuka. Nah kemudian ada juga beberapa channel, di mana dia itu juga menggunakan biskey, pada satelit Ticom 68 kuben ini misalnya. Untuk bumerang, ini juga menggunakan biskey. Sekarang kita ingin mengetahui apakah MOLA Next Parabola ini mendukung auto biskey atau tidak. Atau harus kita masukkan secara manual saja. Kita coba di bumerang ini ya. Dan ternyata seperti yang kita lihat, dia tidak mendukung auto biskey. Nah biasanya ciri-ciri RX yang mendukung auto biskey tersebut, dia itu mendukung atau bisa terkoneksi ke jaringan internet, baik dengan menggunakan wifi ataupun dengan menggunakan jaringan LAN. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.